Halo teman-teman, selamat datang sama gue, Jim Sanjay di Ark Survival Evolved Indonesia Jadi guys, kembali lagi bersama Mbak Tuti disini So, seperti biasa, semoga hari aku menyenangkan Hari aku menyenangkan, makasih banget buat support dari kalian ya Kemarin, kita udah nge-tame Dragon Wyvern ini dan beberapa Mid Emperor ya guys ya Jadi ya, banyak banget yang ditipin nama So, kali ini sebelum kita mulai videonya kita bakal nama-namain Dino dulu ya Nah, Dragon Wyvernya ini cewek Jadi, dia bakal kita kasih nama cewek ya guys ya Nah, yang pertama, nama cewek pertama Oke, dari Faisal Nur Muwahid Oke, namanya adalah Katalisa Oke, dari Faisal Sisanya disingkat aja ya Nur, eh, N.Muwahid Oke, thank you banget Faisal Nah, oke sekarang kita bakal coba namain dua emperor yang kemarin guys yang kita tem Baru nanti kita nama-namain yang lain ya Yang kayak Dragon yang warna pink Itu kan juga belum kita namain Kura-kura gitu-gitu Nah, ini mereka gak ada gendernya Jadi, kalau pake nama yang gak bergender juga bisa diterima guys So, ini kita Bentar, ini option Option mana nih option? Oke, option kita bakal kasih nama dia Omega Dari Laura Lestari Oke, thank you banget Lestari Laura Laura Lestari Gak nongol semua guys Oke, yang ini juga gak ada gendernya Jadi, kita bisa pilih namanya Apa aja lah Yang gak berhubungan dengan gender gitu Midwivern Emperor-nya ada yang kasih nama Saber Dari Delta Wati Thank you banget Delta Wati Oke Ini Mid Poison Dragon Dia ada gendernya Dia cewek Jadi, kita bakal pilih nama cewek guys Namanya adalah Zabella Dari Arkan Arkan Maul Maulidan Maulidan kali ya Sorry ya, kalau salah bacanya ya guys ya Oke Sekarang kita bakal naik Kita bakal namain suaminya ini dulu guys Suami barunya si Kiki Oke Kita bakal kasih nama dia Ahmad Dari Afuza Rusendra Rusendra Oke Thank you banget Ahmad Nah, sekarang si Turtle Oh, Turtle-nya juga gak ada gender ya Jadi, kita bisa pilih nama apa aja yang tidak berbau gender Namanya Rem Dari Iin Indrawati Oke Thank you banget Iin Indrawati Nah, coba kita cek lagi Dino mana yang kira-kira belum bernama ya guys ya Oh Ini belum ya Ini nih Yang beruang belum Yang beruang belum ya Kemarin kita juga ngesponin beruang Bentar nih Ini juga gak ada gendernya guys Banyak juga ya Dino kita yang belum kita kasih nama ya Oke Beruangnya bakal batu dikasih nama Jeber Woki Dari Dari Danis Suara Kayaknya gak muat dah guys Ini kepanjangan dah Muat gak Iya, cuman dari Erdan doang gak muat Tapi thank you banget ya Erdanis Suara Oke, harusnya disini udah kita kasih nama semua Sekarang kita tinggal kasih nama Legendary Rex Kita guys Ini dia Dia cowok apa cewek sih? Dia cewek Oke, berarti kita pilih nama cewek guys Namanya adalah Lira dari M Bagas Pratama Ntar gak muat guys, oke Nah, oke Jadi thank you banget buat semuanya Yang udah kasih nama Yang belum kepilih tenang aja Karena ya Santai lah Masih banyak Dino yang belum kita team Dino air aja belum kita team Oh iya Ngomong-ngomong Dino air Kita belum menamain Mosasaur Oh iya bener Kita harus namain Mosasaur Tuh Dino air aja guys Kita baru punya satu ya Mosasaur ya Jadi kita belum kayak ngetame Megalodon Kita belum ngetame Plesiosaurus Dan ini masih dari Dino meat guys Kita belum ngetame yang Dino airnya dari Agriborn ya Jadi Masih banyak chance-chance kalian Buat kasih nama guys gitu Gila Liat dia nih Sambil jalan-jalan Stop Stop dulu nih Kalo mau nama harus berhenti nih Stop, stop, stop Kita follow Biar dia diem Oke Dia cowok cewek Dia tidak ada gendernya ya Jadi kita tinggal pilih nama yang tidak ada gendernya Namanya berarti ada Woodguard Dari Rush YT Oke thank you banget Rush Nah Nanti kita bakal Taming-taming Dino air lagi Yang buat temennya Mereka dia guys Oke Hari ini Batuti Udah ngebikin satu item guys Item yang seharusnya Batuti udah bisa bikin Dari kemarin-kemarin Cuman akhirnya baru terkumpul ya Material-materialnya ya guys ya Nah kira-kira kalian udah pada tau belum Itemnya apa Harusnya udah pada tau lah ya Mungkin dari thumbnail Atau dari judul Kalian udah pada tau lah ya Jadi ya Kita hari ini Bakal nge-spawnin Satu Warden lagi ya Warden baru lagi Yaitu Si Rapus Guys Nah akhirnya ya Akhirnya Mbak Tuti punya material yang cukup Buat nge-tame dia Buat nge-spawnin dia So ini dia Rapus spawner Kita bakal langsung Spawn Wow Wow Bisa kita raid langsung Wow Coba kita liat penampakannya Ini tuh Dodo Rex guys Ini tuh Ultimate-nya Dodo Rex ya Ada mahkotanya Kalian bisa liat Warna merah Terus dia ber-armor-armor Kayak temen-temennya juga Oke Dia bisa gigit Oke Normal Dia bisa nyembur Wow Sumburannya greget Dia bisa apalagi Wow Dia bisa bombardir ya Tadi kan nyembur api Yang ini kayak Ngeluarin meteor lah ya Ngeluarin meteor Oke Dia bisa ultimatum kah Oke Batuti gak tau Oh iya ini ultimatumnya Bener Damagenya Damagenya ultimatum Oke Dia ini ultimatumnya ya Kayak gitu ya Aneh banget ultinya Kayak pengendali apa gitu Oke Dia bisa Q R O Control Oke Gak bisa lagi guys Jadi dia cuma bisa Gigit Nyembur Bombardir Dan juga ultimatum Gitu Oke Coba kita tes Damagenya ya Sekarang ya Rapus ya Damagenya pada 197 ribu Berarti Ya yang Dia gak mungkin Lebih kuat dari si Dracor sih guys Karena Dracor itu kan Super Dino ya Supernya Warden gitu Kalau ini kan Cuman biasa aja ya Bukan supernya Ini by the way Dia udah skaret banget Dia juga gak ilang Ilang Harusnya boss-boss gitu Ilang ya guys 6 menit doang ilang Tapi ini gak tau Kenapa gak ilang-ilang Banyak banget yang nanya Bang itu kenapa Gak ilang Bang gak tau Batuti juga gak tau By the way Dia bisa lompat Kira-kira kita bisa Ngelompatin ini gak Puggernya Attack on Titan Coba ya Lari And Hup Wih bisa boy Kena fall damage gak nih Semoga gak Oke enggak Oke Coba kita liat dulu ya Kira-kira nanti Kalau udah maksimal Damagenya berapa guys Mungkin sih Gak nyampe Mungkin sekitar Sekitar 15 juta kali ya Gak bakal tinggi-tinggi banget Oke kita bunuh-bunuh dulu Kita Ultimatum Wow meninggal Meninggal kalian semua By the way Ultinya bisa di-spam kah Oh ultinya bisa di-spam guys What Ultinya rapus Bisa di-spam Terlalu gila Meninggal kalian Gila-gila-gila Ultimatumnya bisa di-spam Enak banget Oke ini udah maksimal kah Udah maksimal Oke Kita bakal kasih dia Level counter Kita bakal naikin Damagenya ya Kita bakal liat Nanti kalau udah maksimal Kira-kira berapa guys Menurut batuti sih Mungkin sekitar-sekitar 15 juta lah ya Oke Mele demesnya maksimal Sisa pointnya bisa kita larikin Ke darah dan lain-lain Cuman tenang aja Kita belum butuh itu sekarang So Coba kita liat ya Harusnya ultinya gak berubah ya Ya ultinya gak berubah lah Ultinya emang udah Terlalu dewa ya Coba kita liat Gigitannya 16 juta 16 juta Oke Lebih dari ekspetasi yang batuti ya guys By the way Kalau 16 juta Berarti dia Bener ini guys Rapus ini berarti Warden terkuat guys Damagenya Manticore itu Kestau batuti itu Cuman 15 juta lebih ya Terus dijadiin Super Dino Jadinya 19 juta Ini itu Belum dijadiin Super Dino Udah Udah mau 17 juta guys Coba semburannya ya Gak kena Oh no Ini nyemburu nih Rada susah ini berarti Iya Oh 1 juta 1 juta Kalau kena Mungkin terlalu kecil ya Targetnya Oh Itu damagenya segitu guys Gila 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 Coba kita liat yang Bombardirnya Coba damage Bombardirnya Berapa tuh Oh gila Bombardirnya aja Ratusan juta guys Gila Gila Bombardirnya ratusan juta Terus dia punya ultimatum Yang miliaran Dan ratusan juta juga Wah Wah ini sih Menarik Ini buat Ini worth ini guys Buat kita jadiin Super Dino guys Berarti Kalau Rapus ini Karena dia kuat banget Cuman ya Minusnya ya Minusnya dia Gak bisa terbang guys Minusnya itu doang sih Kalau Dracor kan bisa terbang ya Tapi ya Sebelum kita bikin Super Dino nya Rapus Kita harus bikin Super Dino nya Legendary Rex juga sih Mungkin aja ya Legendary Rex itu Lebih kuat dari Rapus Atau lebih kuat dari Dracor gitu guys Gak tau juga sih Kita harus liat dulu Kira-kira lebih kuat Apa enggak Nah hari ini Selain Batuti mau bikin Rapus Batuti pengen Ngetame Satu Kayak Dragon Dragon Atau kayak Satu Wyvern lagi guys Buat apa Buat ngejagain Base nya Batuti Gitu Kalo kalian liat Drago Wyvernya Keren kan Keren kan Di parkir disitu Nah Batuti pengen Satu lagi guys Di pinggir disitu guys Nah Kandidatnya itu Adalah Drake Oke Jadi Kalo gak salah Itu ada Drake Oh Nah Kandidatnya itu Drake Jadi coba kita liat Drake Biasanya itu Poison Drake Nah ini dia Bukan Alpha Rock Drake Dan bukan Rock Drake Tapi Poison Rock Drake Oke disini ada Dua Poison Rock Drake Dia ada di lokasi 4040 ya Oke 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 Batuti gak tau Makanannya Drake itu apa Jadi coba kita liat dulu kali ya Disana kali ya Oke kita berarti Bakal pergi ke 4040 guys Semoga makanannya Bukan Boss Tribute ya Karena Drake itu kan Bukan Dragon guys Jadi harusnya Drake itu kayak Kayak apa ya Mirip-mirip Dino biasa gitu sih guys Yang penting Dia bukan Dragon sih Oh disini ada ini Ada Kura-kuranya Si Rio guys Walau Beceria udah di sebelah sana Kenapa kura-kuranya disini Oke Harusnya Drake-nya di daerah sini guys Cuman Batuti belum ada liat Kita bunuh-bunuh Dino-Dino dulu deh Kayak gini kan Lumayan Ancient Ancient Nah Nah Drake-nya harusnya Di sekitar-sekitar sini ya guys ya Batuti gak ada liat apa-apa Di atas Jadi kemungkinan besar Dia gak terbang guys Dia di bawah Drake itu masih kecil ya Gak terlalu keliatan ya Oh Oh disini ada ini juga Indominus Rex Meninggal kamu Guys Batuti udah muter-muter Di daerah sini Buat nyari Drake-nya Dan Batuti gak nemu Sama sekali guys Apa Drake-nya ada di bawah Maksudnya di daerah Aberration guys Takutnya Drake-nya ada di daerah Aberration guys Coba kita ke daerah Aberration ya Kita teleport Ke Aberration Ini In Aberration Mungkin dia ada di bawah guys Di daerah Aberration Mungkin Semoga kita bisa terbang ya Pake manticore di daerah Aberration ya guys ya Oke Ini dia daerah Aberration Bisa terbang gak Gak bisa terbang No Kita gak bisa terbang guys Di Aberration Yaudah Yaudah Drakornya kita biarin ya Coba kita jalan sendiri ya Kita bakal pergi ke 3940 guys Berarti ke dalam sana kah Masuk situ kah Kayaknya gak mungkin Dalam sini deh guys Kayaknya gak mungkin Dalam sini deh Harusnya gak mungkin Ada Drake Dalam sini kan Maksudnya di Aberration tuh Terkenal Tidak ada yang Dino terbang Dino terbang Jadi kayaknya gak mungkin guys Menurut Batuti Gak mungkin sih Dimana ya Drake ya Kalo gitu ya guys Tadi kan ada 2 Drake ya Coba kita Ngecek ke Drake Yang satu lagi ya Oke Mana dia tadi Tadi kan ada 2 Drake So Yang pertama itu yang Eh Loh kok Kok jadi banyak Oh ini Yang pertama ini gak jelas Dimana Coba kita kesini ya guys ya Ke 351 ya Uh Ada Griffin Emperor Oke 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 Siap siap Oh ini Drake nya Oh ini ada Nah ini keliatan kan Oke dia makannya Meat-meat biasa ya guys ya Dia makan meat-meat biasa Oke Oke sebelum itu Batuti Pengen Ngetem ini dulu nih Griffin Emperor Pokoknya Batuti pengen Koleksi Emperor gitu Oke berhubung kita Masih dong wabel ya Bentar Mana lu Sini-sini Sabar Diam Stay disana Oke Nice Mantap Kita dapet Satu lagi Meat Emperor guys Oke Cakep-cakep Sabar Eh stop 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 Oke kita parkirin dulu guys Sabar ya Nanti kita bakal coba ngecek Kayak kekuatannya dan lain-lain Oh ini apaan Oh ini telur biasa Oke Sekarang kita bakal coba Bawa panggil Helima ya Kita bakal pake Helima Dan kita bakal coba ngetem si Drake-nya Tadi dia ada di bawah guys Mana dia Oke ini dia Drake-nya ya Nyangkut ya Kita pukul sekali aja Oke harusnya udah cukup Habis itu kita cabut Kita cabut Nanti dia diserang Iya kita cabut Kita cabut Oke Ini ada banyak banget Masyarakat-masyarakat Yang sangat berbahaya guys Masyarakat-masyarakat ini banyak banget nih Sabar Sabar Oke Kita pulangin dulu si Helima Helima pulang Nice Cepat pulang-pulang Oke Selamat 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 Oke Kita tinggal kasih dia makanan doang Habis itu dia ketem guys Cuman ini nih Sebelum kita time Kita bersih-bersihin dulu kali ya Terlalu berbahaya guys Nih terlalu berbahaya nih Nih Sini kamu Mati kamu Mati kamu Mati kamu Nih ada lagi nih Giganotosaurus Kita bunuh dulu semua guys Nih juga nih Giganoto ini Kayaknya jangan pake ultimate ya Dan takutnya mati guys Drake-nya guys Kita pake yang biasa-biasa aja guys Neninggal Neninggal Oke Harusnya udah aman Seharusnya sudah aman Nah Tinggal kita kasih daging doang Ntar kita kasih metabolik Habis itu kita kasih Daging Bentar kita ambil daging dulu Dari sini guys Drakor Bagi daging Drakor Mantap Oke Jadinya kita punya dua Kayak Drago Wyvern Drago Wyvern gitu guys Nah Oke Oh dia butuh saddle Oke Berarti kita pulangin dulu guys Kita pulangin dulu Kita bakal pulang-pulang dulu Habis itu nanti kita bakal tunggu pagi Dan kita bakal ngecek Satu-satu ya guys ya Keahliannya Poison Drake Sama keahliannya ini nih Meet Emperor Gimana kalau kita ngeceknya Sambil jalan pulang aja guys Kira-kira Griffin Emperor ini Lebih kuat dari Emperor yang kita temin kemarin Apa bukan Guys Coba kita lihat ya 467 juta guys Berarti lebih lemah Tapi Jangan lupa Ini adalah Griffin guys Kira-kira dia bisa pakai serangan yang Turun Terus Hap Oh bisa Hampir 600 juta guys Wah Ya Oke lah ya Gak bisa dibilang lemah banget sih Cuman emang dia lebih lemah ya Lebih kuat Lebih kuat kura-kura Tapi Kura-kura juga punya kelemahan guys Yaitu kura-kura gak bisa terbang gitu Kura-kura yang gak bisa terbang Oke Selain mukul dia bisa apa lagi Uh apa tuh Apa tuh guys Wiu Begitu Uh 600 juta damage-nya boy Wiu Tuh Hampir 700 tuh 653 juta oke Dia bisa apa lagi Oh my god Uh Ini dimensi kecil ya Cuman areanya gede banget guys Uh Luas banget itu Area serangannya dia Walaupun dimensinya gede ya Uh Itu kayak teriakan gitu guys Kalian lihat Dia kayak teriakan gitu Tuh Kalau ini kayak Aura di sekitar badan gitu ya Beda ya Oke Dia bisa Q, R O Control Oke Coba kalau lagi turun Beda gak efeknya Oh Tuh keliatan ada Shockwave Shockwave ya sekarang guys Kalau Oh kalau lagi di bawah Dia jadi ini Nembak Oh apa emang nembak ya Coba Oh emang nembak Oh Dia kayak Nge-nembak-nembakin Missile gitu Udah tuh missile Jauh banget lagi Oh my god Oke lah ya Berarti emang Emperor-Emperor Emperor meat ini emang kuat-kuat banget guys Ya gak ada emperor yang lemah lah ya Paling beda-bedanya cuman kayak Sesama emperor lah Beda-bedanya sesama emperor doang Emperor mantikur beda sendiri loh guys Ini kan kuning Itu kuning Yang kemarin kita ternyata juga kuning Ini Ini mantikur emperor Warnanya gak kuning guys Orange Terus berapi-api Hah Kok dia beda sendiri ya Hmm Oke Mana tadi si draknya Bentar Ini kita rapiin dulu Biar mereka gak saling Tabrakan-tabrakan gitu Sabar Bang Waduh Helimanya nyangkut Sabar Helimanya Kita pindahin dulu guys Biar tidak nyangkut ya Helima Nah Gini kan gak harusnya Jadi tidak nyangkut Oke Kita parkirkan dulu Di tempat yang rapi Oke Ini dia Drake saddle Kira-kira kita bisa bikin Apa enggak Kita bisa bikin Nice Bikinnya murah sih Cuman pake ancient height Dan lain-lain gitu Oke Primitive Drake saddle Wuuu Semoga poisonnya Dia kuat ya guys Jadi kalo kita mau nanti Mau kayak Ngetem-ngetem Dino-dino terbang Gak usah pake Helima guys Kita bisa pake Poison Drake Gitu Oke Coba kita liat Damagenya ya Coba kita liat Damagenya kira-kira Berapa Serebu ya Oke Tapi langsung pingsan ya Emang tugasnya dia adalah Torpor Jadi Setidaknya sekarang Kalo kita mau Ngetem-ngetem Yang terbang-terbang Mungkin kayak Wyvern Atau Dodo Wyvern Atau apa Kita bisa pake Ini guys Poison Drake By the way Dan dia juga bisa ditaro disini guys Hehehe Keren Dia bener-bener mirip Drago Wyvern ya Cuman bedanya dia Drake guys Mantap Nah nanti ini Mbak Tuti bakal naik-naikin Sesuai mirip-mirip Helima Jadi biar dia Bisa ngasih torpornya Gerget gitu guys Semoga Semoga bisa Dan ya kalian bisa liat Sekarang di Kastil kita udah ada dua Kayak Dragon Atau Wyvern Gitu yang jagain ya Mantap Ini lebih tepatnya Dragon sih Ini bukan Wyvern sih Ini mirip-mirip Dragon gitu Karena empat kaki gitu guys Oke Nice Oke jadi hari ini Kita udah berhasil dapetin Satu Emperor lagi Dan kita udah berhasil Ngespawnin Rapus Dan juga kita udah berhasil Ngetame Drake Untuk Untuk apa namanya Untuk ngetame-ngetame Dino-dino terbang nanti gitu Oke Ya jadi kalo gak suka video ini guys Jangan lupa like, komen, dan share Ke temen-temen kalian Dan buat kalian belum subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe Bye-bye semuanya Peace By the way ini geleb banget ya Sub indo by broth3rmax